Dulu hingga sekarang kami menjalin hubungan dalam keadaan yang sangat terhukum. Aku selalu sabar di sampingnya dalam keadaan suka maupun duka, miskin dan kaya, sehat dan sakit. Dan dalam ikatan janji sumpah yang pernah kami ikarkan di hadapan Rab yang Maha Kuasa, segala puji hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang telah memberikanmu sebagai jodohku. Wahai suamiku, aku telah memilihmu untuk menjadi imamku. Aku telah yakin bahwa engkau lah yang terbaik untuk menjadi ayah dari anak-anakku. Begitu besar harapan ku sandarkan padamu, begitu banyak tanggung jawab ku pikulkan di kundakmu. Wahai suamiku, ketika aku sendiri kau datang menghampiriku, saat aku lemah kau ulurkan tanganmu memuntungku. Dalam duka kau sediakan dadamu untuk merengkuhku, dengan segala kemampuanmu kau selalu ingin melindungiku. Wahai suamiku, tidak kenal lelah kau berusaha membahagiakanku, tidak kenal waktu kau tuntaskan tugasmu. Sulit dan beratnya mencari nafkah yang halal tidak menyurutkan langkahmu. Bahkan sering kau lupa memperhatikan dirimu sendiri demi aku dan anak-anakmu. Lalu, atas dasar apa aku tidak berbakti padamu, seberapapun materi yang kau berikan itu hasil perjuanganmu, buah jihadmu. Jika kau belum sepandedai dalam nasehatiku, tapi kesungguhanmu beramal soleh membanggakanku. Tekadmu untuk mengajakku dan anak-anak istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla, serta membahagiakanku. Maafkan aku, wahai suamiku, aku pun akan memaafkan kesalahanmu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah mengirimu menjadi imamku. Aku akan taat padamu untuk menaati Allah Azza wa Jalla. Aku akan patuh padamu untuk menjemput ribanya. InsyaAllah. Amin. 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 Amin.